Intro Warung Maksri Begitulah nama warung milik wanita 56 tahun ini Warung ini berada di tepi sungai Berantas Tepatnya di desa Selokajang, kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar Warung yang menyajikan berbagai olahan ikan air tawar ini Buka mulai pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore Ikan air tawar seperti water, patin, udang, badar sirip merah Menjadi kuliner yang selalu ada di warung yang buka sejak 5 tahun lalu Ada ikan yang dimasak sayur dan ada juga yang digoreng kering Sehingga menjadikan rasa gurih Nasi tiwul dan nasi jagung juga menjadi menu utama Pendamping berbagai olahan ikan air tawar ini Hampir setiap hari warung Maksri tidak pernah sepi dari para penikmat kuliner Iwak Kali Tidak hanya pembeli lokal, namun juga dari berbagai daerah di Jawa Timur Seperti Malang, Surabaya, Jombang, dan Turung Agung Dalam sehari rata-rata warung Maksri dapat menghabiskan 40 kg berbagai ikan Warga mengaku bahwa membeli kuliner di warung Maksri Selain masakannya yang khas, suasana di tepian sungai Brantas semakin menambah nafsu makan Karena ini kan makanan lama ya Jadi banyak banget orang yang nyari terutama saya Saya kan ini, awalnya di Surabaya Terus tiap kesini pasti datangnya kesini Kalau liburan Tergantung apa minat saya waktu disini Adanya mujair ya mujair Jawa ratunya patin ya patin gitu biasanya Terutama saya wawah Terutama saya wawah Terutama saya wawah Terutama saya wawah Lager, lager, udang, sakit Udang, sakit Masih buun 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 Yang ini macam itu kan Biar pun Katanya aku boleh bule Kan dicari orang Nah, apakah Anda tertarik untuk berkuliner di Warung Maksri? Silahkan datang ke tepian Sungai Berantas Dari Belitar, Muhammad Asrofi melaporkan Mwah 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 Mwah